Intro Sekarang saya akan mencoba menambahkan musuh di sini Saya membuat sprite lagi Create sprite dan Oke mungkin edit Dan saya memberikan mungkin 64 Di sini juga 64 Klik dua kali Zoom in Dan saya menggunakan mungkin Oke ini lingkaran Nah dan Ini mungkin Merah Semacam ini Lalu di sini saya menggunakan mungkin hijau Semacam ini Oke dan saya menggunakan ini Dan lalu saya pergi untuk membuat kotak Dan saya mungkin membuat kotak Oke dan mungkin saya memberikan warna yang berbeda Oke dan di sini saya mungkin membuat lagi Oke mungkin biru Oke mungkin semacam ini Dan Di sini Saya memakai Oke hijau Dan Oke mungkin semacam ini untuk musuh Dan saya memberikan Saya memberikan Dan satu lagi Guide Guide Saya membuat lagi Nah mungkin Guide Guido Edit profil Dan saya memberikan kecil saja Oke dan klik dua kali Langsung saya memberikan mungkin Oke biru saja Oke hijau Saya klik oke Dan Di sini Saya membuat Object Dan Tadi saya memberikan apa tadi Oke saya ganti Sprite Mungkin musuh Oke Saya klik oke dan Saya memberikan musuh Dan Dan musuh Lalu Oke dan Buat lagi satu objek Guide Dan di guide Saya memberikan add event Lalu create Dan saya memberikan Variable Speed Speed mungkin Speed Saya memberikan mungkin 6 Oke dan di sini Saya memberikan Other Dan Room Start Di Room Start Saya memberikan Vertical Oke dan di vertical Saya memberikan Oke mungkin Tadi 6 Saya memberikan 6 Dan saya memberikan Variable Jika Saya memberikan X X Ah test variable Sorry Test variable Jika Y Lebih Kecil Dari 0 Oke Seperti itu Dan saya memberikan Variable nya Ke bawah Saya memberikan Speed 6 Oke Dan Saya memberikan block Dan saya copy Copy Paste Dan Oke Block nya saya Taruh di atas Dan saya klik yang kedua kali Jika Y Saya mempunyai Tinggi Ruangan 480 Jika Y Lebih Dari 480 Saya klik Oke dan disini Saya memberikan Min 6 Oke Seperti itu Oke dan Jika Saya memberikan Disini Saya memberikan Object Dan Saya klik 2 Guide Lalu saya Taruh disini Dan jika Kita Coba Oke Saya Mempunyai Semacam itu Sebentar Saya Menuju Guide lagi Dan Decreate Saya Memberikan Ini Saya Hapus Variable Dan Saya Memberikan 6 Jika Saya Coba Mungkin Saya Memberikan Step Saya Copy Semua Oke Saya Harus Memberikan Step Oke Di Room Step Saya Hapus Oke Saya Coba Oke Saya Membutuhkan Ini Terus Menerus Dan Disini Saya Memberikan Di Step Di Step Saya Memberikan Oke Saya Memberikan Ini Di Paling Atas Dan Objeknya Adalah Musuh Oke Seperti Itu Dan Ik Nol Oke Ik Nol Saya Klik Oke Dan Saya Sekarang Memberikan Di Musuh Dan Di Musuh Saya Memberikan Add Event Lalu Create Dan Di Create Saya Memberikan Horizontal Main 6 Karena Saya Menginginkan Ke kiri Jika Sekarang Saya Coba Oke Saya Mempunyai Disini Dan Tidak Bergerak Apa yang terjadi Oke Saya Menggunakan Ini 6 6 Dan Jika Saya Coba Oke Saya Menuju Ke Oke Sebenarnya Tadi Tidak Masalah Ini Saya Saya Memakai Ini Main 6 Dan Saya Matikan Ini Lalu Saya Menuju Ke Guide Dan Di Guide Saya Memberikan Di Create Itu Relatif Oke Saya Lupa Itu Dan Sekarang Jika Saya Coba Oke Saya Sudah Mempunyai Seperti Itu Dan Saya Rasa Saya Mempunyai Terlalu Banyak Musuh Dan Di Create Saya Memberikan Oke Sepertinya Saya Memberikan Ini Saya Cut Saya Memberikan Di Create Dan Jika Saya Coba Di Sini Oke Saya Hanya Mempunyai Satu Dan Saya Memberikan Test Change Oke Saya Memberikan Test Change Di Test Change Saya Memberikan Mungkin 24 Oke Saya Coba Lagi Oke Saya Harus Memberikan Test Change Di Sini Lalu Disini Paling Atas Urutan Ini Akan Mempengaruhi Hasil Oke Ternyata Saya Malah Tidak Memiliki Saya Coba Oke Oke Mungkin Saya Memberikan Step Lagi Mungkin Saya Mempunyai Step Dan Saya Tidak Bisa Memberikan Step Oke Mungkin Saya Memberikan Begin Step Dan Saya Cut Saya Pindah Disini Dan Saya Coba Sekarang Oke Saya Mempunyai Seperti Itu Dan Saya Memberikan Ke Bawah Oke Saya Sudah Mempunyai Acak Disini Dan Ini Yang Saya Gunakan Untuk Memberikan Musuh Acak Dan Oke Saya Tutup Oke Saya Oke Dan Saya Memindahkan Ini Tekan Control Untuk Memindahkan Dan Taruh Di Paling Kanan Disini Saya Hapus Oke Seperti Itu Disini Saya Hapus Dan Sekarang Jika Saya Putar Saya Mempunyai Musuh Yang Terus Terusan Oke Dan Dia Acak Dan Kita Harus Menghindari Seperti Itu Dan Nanti Di Tutorial Selanjutnya Saya Akan Memberikan Collision Dan Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Salam